Halo Assalamualaikum kembali lagi di Jurnal Bila Alhamdulillah kali ini aku juga diberikan kepercayaan Diberikan kesempatan ya Untuk membantu salah satu bunda yaitu Bunda Hasriani Nah tapi sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa buat teman-teman yang baru hadir Jangan lupa bantu aku dengan cara kalian bisa subscribe bagi yang belum subscribe Dan jangan lupa kalian harus ya aktifin lonceng notifikasinya Supaya kalau ada video-video terbaru dari aku kalian gak ketinggalan Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini Kalian bisa like, komen, dan kalian bisa share juga video ini ke sosial media yang kalian punya Semoga video ini bisa menginspirasi dan menghibur teman-teman di luar sana Nah jadi kali ini aku akan mencoba membantu Bunda Hasriani untuk mengatur keuangan dari gaji yang dihasilkan per minggu ya Nah jadi disini gaji yang didapatkan oleh keluarga Bunda Hasriani adalah Untuk satu minggunya yaitu 500 ribu ya Nah jadi disini aku totalin berarti dalam satu bulan atau empat minggu ya Yaitu beliau mendapatkan gaji sebanyak 2 juta rupiah ya Nah disini juga Bunda dan pak suami mempunyai tanggungan yaitu dua orang anak Dan anak yang satunya itu masih usia balita ya Nah jadi disini aku bakalan pisah-pisahin kewajiban, kebutuhan pokok, kebutuhan anak, dan kebutuhan untuk suami ya Nah jadi insyaallah mudah-mudahan cara mengatur keuangan yang aku buat ini bisa membantu Bunda dan keluarga Bunda ya Mohon maaf banget kalau misalnya masih banyak kekurangan Nah jadi disini yang aku tulis duluan adalah kewajiban Jadi ini adalah kewajiban yang memang harus Bunda keluarkan setiap bulan di awal bulan ya Bunda ya Atau setiap Bunda menerima uang ini yang harus Bunda pisahkan ya Yaitu yang pertama adalah membayar kos sebanyak 500 ribu Wifi juga 150 ribu ya Bunda Karena Bunda ini masih Wifi nya itu patungan sama tetangga katanya Jadi agak mempermudah sedikit ya Dan untuk listrik disini Bunda setiap bulannya itu aku keluarkan sebanyak 100 ribu ya Bunda Semoga ini bisa cukup ya Dan ini Bunda juga mengikuti arisan setiap bulannya yaitu 100 ribu rupiah ya Nah jadi ini adalah total kewajiban yang harus Bunda Hasriani keluarkan setiap bulannya Jadi kalau misalnya Bunda menerima uang atau menerima gaji ya Itu aku saranin untuk dipisah-pisahkan yaitu Bunda bisa menggunakan botol Atau juga bisa menggunakan metode amplop ya Bunda ya Nah lanjut yang kedua adalah kebutuhan pokok untuk sehari-hari ya Nah jadi memang kebutuhan pokok setiap rumah tangga itu berbeda ya Kita gak bisa samakan kebutuhan pokok setiap rumah tangga Tapi disini ini aku tulis yang paling pentingnya Yaitu pertama kita wajib mempunyai beras ya untuk di rumah Dan kita harus menyiapkan selama satu bulan budget untuk beras Karena beras ini adalah kebutuhan pokok yang sangat-sangat pokok Jadi disini aku mengeluarkan untuk beras itu sebanyak 150 ribu rupiah ya Mudah-mudahan cukup Dan untuk belanja bulanan ini udah termasuk sabun, sampo ya Sabun anak-anak, sabun Bunda itu sebanyak 150 ribu Insya Allah ini juga cukup Aku ingetin ke Bunda harus belanja sesuai kebutuhan Jangan sesuai keinginan Kalau misalnya belanja sesuai kebutuhan Mudah-mudahan aja cukup ya Bunda ya Nah lalu untuk belanja mingguan Ini aku keluarkan setiap bulan itu sebanyak 100 ribu ya Bunda ya Jadi setiap bulan budget untuk belanja mingguan Bunda itu bisa Bisa totalnya adalah 400 ribu Tapi ini aku saranin ke Bunda Kalau bisa irit lagi itu malah lebih bagus ya Bunda Jadi Bunda harus food prep ya Bunda Untuk mengirit belanja Bunda Kebutuhan makan Bunda dan anak-anak ya Nah jadi misalnya untuk Bunda bisa bikin bekal untuk pak suami Atau bekal untuk anak-anak Makanan ringan untuk anak-anak Ini dengan food prep itu bisa lebih membantu Untuk mengirit ya Bunda ya Nah lalu ini aku juga disini sisihkan untuk kebutuhan anak Karena anak Bunda itu yang nomor 2 masih balita Jadi disini aku keluarkan untuk pamper sebanyak 150 ribu Jadi saran aku ya Kalau misalnya Bunda gede rumah Gak kerja Bunda yang mengasuh anak-anak sendiri Jadi aku saranin Kalau siang itu Bunda bisa mengajar anak Bunda Untuk tidak menggunakan pampers ya Jadi pakai pampers itu untuk malam aja Itu malah lebih irit Dan untuk kebutuhan suami Yaitu bensin sebanyak 200 ribu rupiah Nah jadi total untuk semua Ada kewajiban ya Total kewajiban yang harus Bunda keluarkan setiap bulan Yaitu sebesar 850 ribu ya Dan untuk kebutuhan pokok itu sebesar 700 ribu Dan untuk kebutuhan anak 150 ribu Serta kebutuhan suami bensin ya Itu sebanyak 200 ribu rupiah ya Nah jadi untuk semua-semua ini Mudah-mudahan aja cukup Mudah-mudahan juga bisa Bunda sesuaikan ya Kalau misalnya belum ada yang kurang berkenan Atau yang kurang pas Itu bisa Bunda atur nanti sebagaimana Tapi aku saranin jangan melewat dari budget ini Nah jadi ini 850 ribu Ditambah 700 ribu Ditambah 150 ribu Dan ditambah 200 ribu Untuk kebutuhan suami Jadi ini aku totalkan semua Yaitu Sebanyak 1 juta 900 ribu Ya Bunda ya Nah ini totalnya adalah Sebanyak 1 juta 900 ribu Jadi berarti Dari semua ini Dari gaji Bunda setiap bulannya Itu ada sisa Sebanyak 100 ribu ya Bunda ya Nah ini sisa ini Kita bisa keluarkan ya Kita bisa sisihkan Untuk sedekah Dan untuk menabung ya Bunda ya Nah jadi disini Aku mengeluarkan sedekah Itu dari gaji Bunda Setiap bulannya adalah 2,5% ya Jadi 2,5% dari 2 juta rupiah Adalah 50 ribu rupiah ya Nah untuk tabungan Disini juga aku sisihkan Dari uang sisanya ya Bunda ya Itu sebanyak 50 ribu rupiah Jadi Alhamdulillah Masih ada tabungan ya Bunda ya Nah ini saran untuk Bunda Disini nanti aku akan beri tanda Beberapa tanda merah Ini adalah tanda-tanda Yang bisa Bunda tekankan Untuk pengeluarannya Itu bisa dikurangkan ya Bunda ya Nah jadi Bunda bisa mempunyai Tabungan-tabungan lain Atau dana-dana darurat lain Dari uang-uang sisa Yang Bunda tekankan Supaya lebih irit lagi ya Nah jadi disini yang aku Tandahi merah adalah Dari belanja Bulanan Nah jadi misalnya ada beberapa Kebutuhan yang sudah Diterpenuhi Itu Bunda bisa kurangkan Jadi budget Bunda Setiap bulan 150 ribu Kalau Bunda belanja Sebenarnya 130 ribu Berarti Sisa 20 ribunya itu Bisa Bunda Simpan Atau tabungkan Dari uang belanja Mingguan-mingguan Juga seperti itu Kalau ada lebih Itu bisa Bunda Simpan Untuk menjadi tabungan Atau dana darurat Atau dana-dana yang lainnya Dan dari kebutuhan Anak Pampers juga ya Bunda ya Bunda bisa kurangkan Dengan yang cara yang tadi Ajarkan anak Untuk Misalnya Buang air kecil Di kamar mandi Atau Bilang Kalau buang air kecil Atau Siang aja gitu Baru di bagian Pampers Nah itu Insyaallah bisa membantu Bunda Supaya mengurangi Biaya Pampersnya Jadi bisa dipakai Untuk biaya jajan anak Atau biaya-biaya Yang lainnya Oke sampai disini aja Semoga ini bermanfaat ya Bunda ya Mohon maaf Kalau masih banyak kekurangan Dan buat teman-teman semua Yang membutuhkan solusi Perencanaan keuangan Insyaallah aku bantu Kalian bisa tulis di kolom komentar Atau kalian bisa DM Di Instagram aku Jurnal Bila ya Terima kasih Dan sampai ketemu lagi Di video-video aku Yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh